Intro Ya, kita lihat Kevin didampingi oleh kedua orang tua dan juga keluarga telah hadir di tengah-tengah kita semua disini Baik Kami persilahkan kepada Bapak ADMS untuk mengutarakan maksud dan tujuan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian Bapak Tubagus Imam Syafi'i Selaku ayah dan sekaligus wakil keluarga besar Ananda Vici Melani Perkenankanlah saya mewakili keluarga besar saya dan atas nama keluarga Ibu Mediana Adisaputra menyampaikan salam hormat kehadapan Bapak Tubagus Imam Syafi'i dan keluarga Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini dan dengan iringan doa kami menyerahkan putra kami Kevin Aprilio untuk melaksanakan pernikahan secara syariat agama Islam dengan Ananda Vici Melani Putri Bapak Tubagus Imam Syafi'i dan Ibu Rasti Sumaningsih Sesuai kesepakatan kedua keluarga yang akan saling berbesanan mengantar putra-putri kami untuk dapat melaksanakan sunnah rosu supaya putra-putri kami dapat mewujudkan keluarga yang bahagia Sakinah Mawadah dan Warohmah Marilah kita bersama memohon kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pernikahan putra-putri tercinta kita mendapat berkah dan kelak dapat mempunyai putra dan putri yang soleh dan soleha Demikian penyampaian maksud kedatangan kami dan sebagai hamba Allah kami menyadari bahwa kami tidaklah sempurna Oleh karena itu apabila ada tutur kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu kami mohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata kami aturkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin sekalian telah kita dengarkan bersama Maksud dan tujuan dari keluarga besar calon mempelai pria Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan pula Sambutan balasan yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga besar calon mempelai wanita Dan untuk sambutan balasan ini akan disampaikan langsung oleh ayah anda tercinta dari Fiji Bapak Tubagus Imam Shafi'i Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Adi MS selaku ayah sekaligus wakil keluarga besar Bapak Adi MS dan Ibu Maidan Adi Saputra Saya Tubagus Imam Shafi'i mewakili keluarga besar saya dan Ibu Rasti Samulingsih Mengaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian Marilah sekali lagi panjatkan rasa syukur kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita bersama Bapak Adi MS Bapak Adi MS Bapak Adi MS dan Ibu Rasti Samulingsih Sesuai harapan kita bersama Semoga kedua calon pengantin dapat membina keluarga yang sakinah Mawahdah dan warahmah Amin Karena segala suatunya untuk pelaksanaan pernikahan kedua putra-putri kita telah siap Marilah sekali lagi kita bersama memohon dan berdoa agar pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun juga Amin Demikian penerimaan kami Semoga sesuatu yang telah kami persiapkan ini akan berkenan di hati Bapak dan Ibu Dan membuat kenangan indah dalam kehidupan kedua pengantin yang berbahagia Juga keluarga besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah dengarkan bersama jawaban balasan dari keluarga calon mempelai wanita Yang telah menerima dengan tangan terbuka dan hati yang tulus kepada keluarga besar calon mempelai pria Dan untuk selanjutnya kepada Bapak ADMS dan Bapak Tubagus Imam Kami bersilakan untuk saling berjabat tangan tentunya dengan cara new normal untuk tidak saling bersentuhan Sebagai tanda diterimanya tali silaturami dan tanda diterimanya calon mempelai pria di keluarga calon mempelai wanita Baik Kita akan sambut kehadiran calon mempelai wanita yang didampingi oleh kakak tercinta Fini Fitrianti Hadirin inilah kakak tercinta mengiringi Dan mengantarkan langkah demi langkah Adik tercinta Untuk bertemu dan bersanding Dengan lelaki pilihan hatinya Untuk mengikrakan janji suci Dalam membangun Mahlikai cinta yang mereka impikan Fitri adalah sosok wanita Yang selama ini Menjadi impian Seorang Kevin Aprilio Untuk dijadikan pendapatan hidupnya Dan menjadi ibu Dari anak-anaknya Tuhan memberikan pada kita dua kaki untuk berjalan Dua telinga untuk memegang Dua mata untuk melihat dan dua tangan untuk memegang Tapi Tuhan hanya memberikan sekeping hati untuk kita Karena sekeping hati itu milik seseorang yang harus kita cari Dan kini Kevin telah menemukan kepingan itu pada seseorang yang bernama Fiji Melani Kita lihat terpancar kebahagiaan keduanya Tentunya memberikan aura positif bagi kita yang hadir disini Yang satu cantik Yang satu tampan Ya kami persilakan untuk duduk kembali Dan jika hadirin kami persilakan untuk duduk kembali Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati Sebelum acara dimulai kami mohon perhatiannya Tentunya bagi Bapak Ibu yang membawa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dun Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Tubagus Imam Syafi'i Yang kami hormati keluarga besar Bapak Adi MS Yang mulia segenap tokoh masyarakat Para sesepuh dan pini sepuh keluarga Mobil khusus kedua saksi utama Yang pertama Bapak Budi Suma Atmaja Yang kedua Bapak Fidi Anugrah Bapak Ibu yang berbahagia Alhamdulillah Sungguh kita berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini Atas izin dan inayah Allah Mesti-mesti dalam suasana PSBB transisi Akibat penyebaran virus COVID-19 Tapi Alhamdulillah atas izin dan inayah Allah Hari ini kita dapat hadir bersama Menyaksikan dan menghantarkan Kebahagiaan sepasang kekasih Dua hamba Allah Yang hari ini akan kita resmikan menjadi suami istri Yaitu Kevin Aprilio Putra tercinta dari Bapak Adi MS Dan Ibu Mediana M. Adi Saputra Dengan Visi Meilani Suhartini Putri tercinta dari Bapak Tubagus Imam Syafi'i Dan Ibu Rasti Sumaningsih Kita doakan Mudah-mudahan Kedua calon mempelai kita ini Insya Allah akan dijadikan pasangan yang setia seumur hidup mereka Allah berkahkan dan bahagiakan rumah tangga mereka Juga Insya Allah akan dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah Amin Bapak Ibu yang berbahagia Abdun nikah di dalam agama kita Maknanya dua Yang pertama adalah penyerahan amanah Dimana seorang putri Yang selama ini dibesarkan Diasuh Dicintai Dipenuhi segala kebutuhannya oleh kedua orang tuanya Saat ini siap dilepas Diserahkan Kepangkuan seorang laki-laki Pilihan hatinya Yang dipercaya akan siap menjadi imam dalam kehidupannya Mas Kevin yang akan terima visi sebagai amanah Allah Amanah yang satu saat Akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT Nanti amanahnya akan diserahkan oleh orang tuanya Melalui ucapan ijab kubur Yang kedua Abdun nikah Adalah pintu gerbang halalnya hubungan Dari ucapan yang singkat Yang kita sebut dengan ijab kubur Sesuatu yang tadinya Allah haramkan Semua Allah halalkan Bahkan bukan hanya halal Allah berikan pahala bagi suami maupun istri Oleh karena itu bersiaplah untuk terima amanah ini Dengan komitmen yang kuat Untuk menjaga amanah ini sampai akhir hayat Dan visi berarti hari ini akan dilepas Dari pangkuan orang tua Karena itu sebelum dilepas Saya persilahkan Untuk menyampaikan permohonan restu Izin dan doa kepada kedua orang tua Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Ibu Dan Bapak yang Vici sayangi dan hormati Perkenalkan Vici Pernankan Vici mohon maaf Atas dosa Kesalahan Serta keikhlahan Yang Keikhlahan Yang pernah Vici lakukan Baik kata-kata Ataupun perilaku Yang kurang berkenan Di hari yang baik ini Vici mengucapkan terima kasih Yang setulus-tulusnya Atas cinta Kasih Serta segala Kerja keras dan pengorbanan Ibu dan Bapak Yang senantiasa Terasa Sedari lahir Hingga sepanjang masa Ya Allah Ampunilah dosa Kedua orang tuaku Lindungilah mereka Dan sayangilah mereka Seperti mereka Menyayangiku Dan Melindungiku Di waktu kecil Semoga Allah Memberi Balasan berlimpat Ganda Sebagai amal Ibadah Ibu dan Bapak Bapak Vici mohon Berkenan Bapak menikahkan Vici Kepada Kevin Aperlio Bin Adi M Sumat Maja Sumat Atmaja Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merido Meridoi Pernikahan Kami berdua Amin Hop 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 Sap Ananda, Fiji, Melani Ya Kami sayang Papa, Mama Semua serta kehilangan visi Maafkan semua kedosa serta kehilangan visi Papa, Mama, ikhlas Dalam merawat, mandi, serta membesarkan visi Semoga dijadikan bekal hidup Mengurangi bahtera rumah tangga kalian berdua Demi keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak Permohonan visi Agar dinikahkan dengan kekasihmu Kefrin Aprilio Bin Adi Im Sumaat Maja Insya Allah Akan segera Papa kabulkan Doa restu Papa dan Mama Semoga selantiasa Mengiringi rumah tangga kalian berdua Amin 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 Ya Rabbul Alamin Baik Baik Bapak Ibu Dari Kevin Saya terima nikah dan kawinnya Keucapan ini nanti akan disahkan oleh kedua saksi Jika saksi mengatakan sah Maka Anda resmi terikat menjadi suami istri Baik Bapak Ibu sekalian Sesuai dengan ketentuan syariat Islam Rukun nikah sudah lengkap semua Karena itu mari kita husuk sejenak Menyimak Memperhatikan dan ikut bersaksi Atas kebaikan ini Karena semakin banyak yang bersaksi Semakin afdal pernikahan ini dihadapan Allah SWT Mari kita awali dengan membaca suratul Fatiha Serta membaca istighfar dan syahadat nanti di penghujung khutbah nikah Dengan niat ibadah Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi betul-betul sah Dan mendapat ridha dari Allah SWT Ala hadihin niyah Wa ala kulli niyatin salihah Wa ila hadratin nabi al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Untuk menambah keberkahan dalam akad nikah ini Saya akan menghantarkan dengan pembacaan khutbah nikah Alhamdulillah Alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahimin shurur anfusina Wasi'at a'amalina Men yehdi Allah fela mudil lah Wemen yudlil fela haady lah Ashhadu an la ilaha illa Allah wahhdahu la shariqa lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dhinil haq Liyazhirahu wa laddini kullihi Walau kerihal mushrikoon Ema ba'du kamma ba'du Fa'in Allah ta'ala Ahalna halna nikahah W Warning dabi ilayhin W Hasarama sifah Wa awad al-abaab Wa al-eum Wa alayhin Fakal ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وَجُنَّةُ الْأَتْقِيَا وَجُنَّةُ الْأَتْقِيَا كُولُوا جَمِعًا mari kita baca istighfar bersama-sama أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ شَهَدَتْ Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan dan kawinkan Kevin Aprilio bin Ali M. Sumat Ad Majah Dengan putri kandung saya Visi Melani Binti Tubagus Imam Syafi'i Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mahar sebesar 251.20 rupiah dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinannya Visi Melani Binti Tubagus Imam Syafi'i Dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallahu laka baraka alaika Wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Ijab Qabul sudah diucapkan dengan jelas Dan saksi menyatakan sah Demikian saat ini Kevin Aprilio dengan Visi Melani Sudah sah dan resmi menjadi suami istri Alhamdulillah Rabbil Alamin Selanjutnya kita akan saksikan proses administratif Yaitu penanda tanganan buku nikah Yang pertama akan ditanda tangani adalah Buku nikah lembar siga ta'alik atau janji suami Apakah mau dibacakan dulu atau langsung tanda tangani? Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Tepatnya itu pada Ibu Mertua, Mama, ini adalah persimbuhan pertama Kevin dan Vici di pangguhanmu. Ketika Vici dan Kevin telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah masuk ke dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu. Mama, terima kasih atas kesempatan terindah yang kau berikan kepada kami. Mama, jangan anggap Kevin dan Vici orang lain bagimu. Jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Samakan pelakuan kami seperti kepada mereka. Dukung Kevin dan Vici, Mama, saat kami melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami, jika melangkah menuju jurang kesalahan. Baik, selanjutnya, silakan Vici ke Bapak Mertuanya, Pak Adi, dan juga Kevin ke Bapak Iman. Bapak itu bagus iman, silakan. Bapak berjuta rasa syukur bisa ikut bersimpuh, berlutuk, dan memelukmu hari hari ini. Hari menyatukan dua hati yang berbeda. Tidak akan terjadi tanpa izinmu. Juga kepadamu, kami mohon doa restu agar kami menjadi putra-putrimu yang senantiasa berbakti. Membalas budi dan bagi kasih di sepanjang hidup. Kevin dan Vici Papa, bahagia rasanya dapat menjadi bagian dari keluarga yang engkau bangun sejak lama. Keluarga yang padanya dipenuhi canda tawa, suka cita. Karena itu jangan bedakan kami dengan anak-anakmu yang lain, Pak. Dalam doamu ada nama kami, dan dalam doa kami ada namamu, Bapak. Baik, kita sudah sama-sama saksikan sungkeman kepada kedua orang tua, tentunya Kevin dan Vici, membuat suasana pada hari ini begitu haru biru. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto, yang pertama, dengan orang tua Kevin terlebih dahulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.